Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Wien Arifin, membenarkan bahwa menjelang hari pencoblosan 17 April kemarin, pihaknya mendapatkan ada empat laporan kasus politik uang atau manipolitik. Empat kasus tersebut terjadi di Kabupaten Batanghari, Tanjab Timur, Sarulangun, dan Kota Sungai Penuh. Kasus manipolitik tersebut semuanya dilakukan para oknum caleg. Terkait kasus manipolitik yang terjadi di Kota Sungai Penuh, Wien menyebut bahwa terlapor adalah salah satu anggota DPR RI yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat. Dalam temuan tersebut, tim juga mendapati barang bukti uang Rp94 juta dalam pecahan kecil. Kasus tersebut kini juga telah ditangani kepolisian. Terkait ancaman sanksi terhadap para pelaku manipolitik ini, Wien menyebut ancaman Pasal 521 dan Pasal 523 ayat 2 yang dapat menjatuhkan sanksi diskualifikasi peserta pemilu. Pasal itu kan Pasal 521 atau Pasal 523 ayat 2 gitu kan, nanti dalam undang-undang itu ketika putusan terkait dengan manipolitik salah satu yang itu sudah berkuatan hukum tetap, maka itu sebagai calon atau sebagai calon terpilih itu dapat didiskualifikasi. Lalu terbukti ya, dan putusannya sudah ingkrah.